Intro Beruntunglah paman tadi segera pergi dari sana Karena kalau tidak bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Oh iya teman, kalau sudah seperti ini Kita butuh bantuan dari petugas patroli gajah untuk mengamankan gajah tersebut Soalnya gajah liar sangat agresif Sehingga dibutuhkan gajah lainnya untuk menanganinya Ini dia pasukan patroli gajahnya teman Dengan sigap mereka langsung menuju ke titik lokasi Gajah-gajah yang digunakan adalah gajah terlatih dan juga berpengalaman dalam penghalauan gajah liar Untuk mengatasi gajah liar yang agresif Biasanya mereka akan membentuk formasi dan mencoba mengiringnya kembali ke dalam hutan Nah itu dia gajah liarnya Hati-hati, pastikan semuanya aman ya Jaga keselamatan tim dan juga gajah-gajah itu Lihat teman, paman-paman petugas patroli langsung bergegas mengamankan gajah liar tersebut Gajah yang paling depan langsung menunjukkan gadingnya yang besar Dan mengunci belalai gajah liarnya Wah, sungguh luar biasa kamu sob Tanpa perlawanan, akhirnya gajah liar langsung kembali ke dalam hutan Beruntung saja paman-paman ini datang tepat waktu Karena kalau tidak, bisa saja terjadi gesekan antara warga dan juga gajah liar Terima kasih ya paman Tugas berjalan dengan baik Dan dapat menjaga semuanya tetap aman tanpa perselisihan Oh iya teman, perkenalkan Mereka adalah gajah Sumatra yang ada di Aiknauli Elephant Conservation Camp Kabupaten Simangulun, Sumatra Utara Berbeda dengan di tempat lainnya Di sini, gajah hidup di tengah hutan pinus dengan sungguh yang cukup dingin Nggak heran kalau gajah di Aiknauli punya kebiasaan yang berbeda dengan gajah yang lainnya Biasanya setiap pagi mereka akan berpatroli mengeliling hutan pinus seluas 200 hektare Tapi faktanya, gajah yang tinggal di tempat konservasi seperti ini memang harus sering diajak jalan loh Kenapa? Supaya tenaganya dapat digunakan dengan baik Sehingga ketika balik ke kandang, mereka bisa jauh lebih tenang Badan gajah yang besar sepadan dengan tenaganya Jadi harus disalurkan agar mereka tidak menjadi agresif Tapi otan sih nggak akan khawatir ya Soalnya mereka kan dipelihara dan dilatih oleh para mahot terbaik ini Lihat, so sweet banget kan mereka Ketika mahotnya makan, gajahnya juga ikut makan Ya bisa dibilang, mahot memang memiliki hubungan spesial dengan gajahnya Tidak hanya perilakunya, tapi mahot juga harus tahu semuanya tentang kehidupan gajah Mulai dari kebiasaannya, apa yang dia suka, sampai perawatannya Wah, bisa dibilang gajah ini merupakan salah satu bagian dari keluarganya ya Bagaimana tidak, hampir sebagian waktunya mereka habiskan untuk gajah loh Duh, otan salut deh Bagi otan, paman merupakan salah satu pahlawan tanpa tanda jasa Loh, 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 ada apa sup, ada apa Jangan marah-marah gitu dong Otan bercanda teman Jadi seperti inilah kalau gajah sedang membuka jalur lintasan baru di hutan Tidak cuma menggunakan paki yang besar Dia juga menggunakan belah lainnya untuk meruntukkan tanaman yang ada di depannya Kita lihat dengan tayangan lambatnya ya Wih, keren bukan? Kalau sudah terbuka seperti ini, kan lebih mudah dilewati oleh gajah lainnya Kalian emang kermaks, keren maksimal Yuhuu, habis jalan-jalan, waktunya kalian main air di sungai Nah, seperti ini rutinitas gajah yang ada di Aek Nauli teman Tidak cuma diajak untuk berkeliling hutan saja Mereka juga selalu diberikan waktu untuk bermain bersama gajah yang lain Lihat saja, mereka terlihat bahagia ya teman Kalau sudah begini, biasanya mereka sampai suka lupa waktu tuh Maklum saja, gajah merupakan salah satu hewan yang sangat suka sekali bermain air Mereka biasa membasahi tubuh dan kepalanya ketika cuaca sedang panas Tidak hanya itu, mereka juga suka menyemprotkan air menggunakan gila lainnya loh Tapi mereka gak akan melakukannya ke paman-paman mahot ini teman Karena gajah menganggap paman mahot sebagai sahabatnya Nah kan, kalau kita menyayangi sadwa Mereka pun juga akan memberikan kasih sayangnya pada kita teman Tidak! Apa yang terjadi? Wah, 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 ternyata kamu perhatian banget ya sob dengan paman mahot Dengan sigap, gajah langsung mengangkat tubuh paman yang tenggelam dan membawanya ke pinggir sungai Dari sini, otan percaya kalau hubungan mahot dengan para gajah itu spesial banget Buktinya, ketika mahot sedang membutuhkan bantuan, mereka dengan sigap melakukannya Begitu juga sebaliknya, ketika gajah tersebut ingin sesuatu, para mahot juga pasti menurutinya Duh, 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 kalian so sweet banget sih Otan jadi terharu deh Kata siapa kalau punya tubuh besar, pasti sulit untuk mengatur keseimbangan Nih, buktinya sobat otan bisa kok Nggak percaya Oke sob, kita buktikan ke teman-teman di rumah yuk Kita mulai dari percobaan pertama ya Kali ini kita tes gajah untuk melintas di atas pohon tumbang ya Kalau dilihat dari besaran pohonnya sih Harusnya gajah bisa saja terpleset dan jatuh ke kubangan lumpur yang ada di sekitarnya Tapi mari kita buktikan apakah gajah bisa melewatinya Ayo kita beri semangat untuk sobat otan ini Ayo, ayo, ayo Nah kan, apa otan bilang Biarpun pohon yang dilintasinya lebih kecil dibandingkan tubuhnya Tapi gajah mampu mengatur keseimbangannya dan melewatinya dengan mudah Bahkan terlihat seperti tidak ada kendala sama sekali ya teman Masih kurang Kalian masih nggak percaya kalau sobat otan ini punya keseimbangan tubuh yang luar biasa Oke kalau begitu Nih, kita buktikan lagi ya Kalau tadi mereka mampu melintas di atas pohon tumbang Kali ini mereka akan membuktikan bahwa mereka mampu berjalan meneruni area perbukitan Dengan kemiringan lebih dari 45 derajat Wah, kalau ini sih otan juga bisa saja terpleset dan jatuh ya Tapi bagaimana dengan gajah? Apakah mereka mampu melewati tantangan ini dengan tubuhnya yang besar? Mergihan, mari kita lihat Ayo sob, kamu pasti bisa Wah, kamu emang yang terbaik sob Dengan mudah kamu melewati turunan curam seperti ini Padahal kan tubuh kalian beratnya mencapai ribuan kilogram Tapi bagaimana bisa kalian mengatur keseimbangan dengan baik seperti itu? Kasih tawotan dong sob Gajah memiliki tulang dan otot kaki yang sangat kuat Selain itu, sobat otan ini juga punya bentuk pelapa kaki yang berfungsi seperti pegas Oleh karena itu, gajah mampu mengatur keseimbangan tubuhnya dengan baik Kermaks, keren maksimal Oh ya teman, gajah juga memiliki pendengaran yang sangat baik loh Katanya sih, dia mampu mendengarkan perintah mahotnya dari jarang ratusan meter Wah, wah, wah Masa sih? Kotanku agak sedikit ragu ya Daripada penasaran, mari kita buktikan saja yuk Ayo paman mahot, coba buktikan Louis, sini, seng, sini, Louis Sini, sini, sini Oh naa Oh naa Udah, duduk, duduk, duduk yang bagus Oh naa, tidurnya mana, tidurnya, seng Oh naa Udah bangun Oh naa, udah, sini, sini Wah, ternyata berhasil teman Paman mahot mampu memberi perintah dari jarang kurang lebih 100 meter Dan gajah pun dapat melakukan apa yang paman mahot perintahkan dengan baik Gaper cuma kamu memiliki telinga yang lebar sob Pantes aja di alam riarnya Gajah mampu mendeteksi ancaman dari para pemangsanya Meskipun mereka berada di jarang yang cukup jauh Ternyata pendengaranmu ini yang membuat kalian jadi terselamatkan Bagus lah kalau begitu Pertahankan ya sob Banyak yang bilang katanya penciuman gajah itu adalah salah satu yang terbaik Bahkan indera penciuman mereka sangat membantu dalam mencari makanan lho Mereka mampu mencium aroma makanan dari jarak yang cukup jauh Gak heran kalau mereka terbiasa berjalan puluhan bahkan ratusan kilometer hanya untuk mencari makan ya Oh iya teman indera penciuman gajah tidak hanya digunakan untuk mencari makanan saja Biasanya mereka menggunakan penciumannya juga untuk mencari sumber air terdekat tuh Bahkan jumlah gen penciuman yang ada di belah lainnya 5 kali lebih banyak dibandingkan manusia teman Gak cuma itu ketika gajah datang ke suatu tempat yang baru Mereka juga akan mencium atau mengendusnya untuk mengenali lingkungan tersebut Jadi indera penciuman pada gajah ini sangat penting bagi kehidupan mereka ya Mereka juga tidak mencium atau mencium Mereka juga tidak mencium atau mencium Mereka juga tidak mencium atau mencium Mereka juga akan membuat pengaruhnya Elf-mencium Ada yang mau panen nih. Otan ikutan dong. Siapa tahu nanti otan kebahagiaan ikan juga. Loh, loh, loh. Sebentar. Kok ikannya masih kecil-kecil sudah dipanen sih, Paman? Nggak bahaya, toh. BTW ini ikan apa ya? Kelihatannya sih kayak ikan, Mas. Wala, ternyata itu kamu, Sob. Otan kira siapa? Teman di rumah pasti sudah tahu dong dengan sobat otan yang satu ini? Apa? Belum tahu. Nih, otan kasih paham. Mereka adalah Ihan Batak atau Neolisohilus Tienemani, teman. Mereka adalah ikan endemik Sumatera Utara yang banyak ditemukan di Janotoba. Banyak yang bilang mereka mampu hidup hingga 40 tahun, loh. Wih, dih. Nggak kaleng-kaleng kamu, Sob. Ihan Batak dan ikan dewa memang memiliki morfologi yang mirip-mirip, teman. Sehingga untuk membedakan kedua jenis ikan ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Saking spesialnya Sobat Otan ini, sejak dulu Ihan Batak sudah menjadi sajian bagi para bangsawan dan keluarga kerajaan. Ihan Batak ini juga merupakan simbol dari mula jadi nabolon atau tradisi penyajian sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Katanya sih, ikan ini bisa mendatangkan berkat kesehatan, umur yang panjang, mendapatkan banyak keturunan, dan murah rejeki bagi siapapun yang menyajikannya. Nggak heran ya kalau akhirnya permintaan akan Ihan Batak ini semakin meningkat dari hari ke hari. Padahal kan, Sobat Otan ini termasuk ke dalam hewan dengan pertumbuhan yang lambat. Untuk mencapai ukuran konsumsi saja, mereka membutuhkan waktu lebih dari satu tahun lamanya. Sedangkan setiap harinya, pasti ada aja permintaan Ihan Batak untuk keperluan adat. Oh iya teman, bagi masyarakat Batak yang belum mempunyai keturunan, biasanya mereka akan melakukan tradisi Mangupa-Upa. Dalam tradisi ini, kita akan menyajikan Ihan Batak sebagai salah satu menu wajibnya. Mangupa-Upa merupakan doa yang diselingi nasihat dari orang tua maupun para sesepua adat. Nantinya pasangan yang belum memiliki keturunan akan didoakan oleh orang tuanya. Setelah itu, mereka disuruh untuk mengkonsumsi olahan Ihan Batak ini. Masyarakat Batak percaya kalau Ihan Batak tidak hanya sehat untuk dikonsumsi, tapi bisa lebih dari itu. Ihan Batak juga dipercaya dapat memberikan banyak kebaikan serta menjadi lambang kesuburan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Tidak hanya untuk memiliki keturunan, Mangupa-Upa biasanya juga dilakukan untuk beberapa ritual adat, seperti pernikahan dan juga anak yang telat berbicara. Masyarakat setempat meyakini kalau Ihan Batak juga dapat merangsang pertumbuhan anak dengan baik, sehingga banyak orang tua yang akhirnya memberikan olahan Ihan Batak dengan harapan anaknya dapat tumbuh sempurna. Weh, kalau ini sih sepertinya bukan cuma karena kandungan nutrisi yang ada pada Ihan Batak ya teman, tapi juga karena kekuatan doa orang tua terhadap anaknya. Cakep! Sob, melihat kalian banyak memiliki peran penting di sini, kalau begitu, otan doakan supaya kamu bisa berkembang biak dengan baik ya. Amin! Untuk menjegah Ihan Batak tidak punah, beberapa masyarakat sekitar Danotoba akhirnya berusaha untuk membudayakan Ihan Batak ini teman. Nah, salah satunya adalah Paman Suwarno. Ihan Batak memiliki struktur tubuh yang kuat. Dia terbiasa berenang melawan arus sungai yang deras teman. Sehingga untuk membudidayakannya, kolam harus didesain seperti habitat aslinya, biar pertumbuhan si Ihan Batak ini bisa maksimal. Memelihara Ihan Batak ini susah-susah gampang, karena tidak semua orang berhasil membudayakan Ihan Endemik Danotoba ini. Selain harus tinggal di aliran air yang deras, air yang digunakan juga harus bersih dan memiliki suhu yang cukup dingin, yaitu berada di sekitar 16-26 derajat Celcius. Oh iya, salah satu makanan kesukaan Ihan Batak adalah tanaman Azola ini. Azola merupakan pakan alami Ihan Batak yang terkenal kayak penutrisinya loh. Tanaman ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ikan. Cukup! Jadi jangan heran ya, kalau Ihan Batak di kolam Paman Suwarno terlihat sehat-sehat kayak Otan. Wedeh, mau ada pes tadi kayaknya. Otan ikut bantu mimbong, tapi nanti bagi makanannya ya. Eh, tapi kok ini pakai daun talas segala sih? Sebenarnya ini mau masak atau mau membuat kue sih? Coba jelaskan sejujur-jujurnya sama Otan. Eyalah dalah, ternyata semua sayuran dan buah ini buat kamu sob. Otan kira mau buat salad buah dan sayur. Nah, selain tanaman Azola, Paman Suwarno juga biasa memberikan pakan tambahan, seperti daun talas dan ubi ini teman. Hal ini dilakukan agar Ihan Batak mendapatkan nutrisi lang yang cukup untuk tubuhnya. Oh iya, di sini Paman Suwarno memang hanya memberinya pakan alami saja ya. Selain lebih ekonomis, ternyata kotoran yang ditimbulkan dari pakan alami ini bermanfaat untuk tanaman yang ada di sekitar kolam. Jadi Paman gak usah repot-repot deh buat bersihin kolamnya. Hihihihi, jauhku! Oh iya teman, air yang digunakan untuk budidaya Ihan Batak ini katanya gak boleh dari air sembarangan loh. Soalnya Sobat Otan ini kan sukanya di air bersih. Jadi kalau airnya kotor dan tercemar, biasanya ikan akan mudah sakit, bahkan mati. Nah jadi jangan heran kalau banyak yang gagal ketika membudidayakan Ihan Batak ini ya teman. Karena benar-benar gak mudah untuk mencari sumber mata air yang memiliki kualitas terbaik. Tapi di daerah Bakaran, Sumatera Utara, masih banyak terdapat sumber mata air yang masih murni teman. Bahkan mata air ini dulunya suka dipakai mandi oleh para raja. So pasti untuk kualitasnya gak kaleng-kaleng ya. Istimewa banget sih kalian Sob. Gak cuma Ihan Batak aja nih yang punya nilai di mata orang Sumatera Utara teman. Tapi ada juga loh Sobat Air Otan yang gak kalah tenarnya. Sampai-sampai ada legenda tentang Sobat Otan nih. Wedeh, keren kan? Udah ada yang bisa tebak siapa Sobat Otan ini? Yaps, dia adalah si Ikan Mas. Eh, tapi itu Paman sedang mau apa ya? Hei, apa itu? Kok besar sekali? Paman Editor, coba gambarnya diperjelas. Loh, itu kan Sobat Otan Ikan Mas. Tapi kok ukurannya besar sekali? Apa dia, Anakan Ikan Mas Raksasa Penghuni Danau Toba? Gak heran kan kalau Ikan Mas yang dibudidaya di Danau Toba ini ukurannya bisa besar-besar? Air danaunya bersih, pasokan oksigennya berlimpah, suhu airnya hangat. Paten lah! Ngomongin soal Ikan Mas yang ada di Danau Toba, Otan jadi teringat cerita rakyatnya, teman. Dimana dulu ada seorang pria bernama Toba yang hendak mengisi waktunya untuk memancing. Karena arus sungainya terlalu deras, tidak ada satupun ikan yang terkena kailnya. Toba pun mulai kesal dan ketika ia berniat untuk pulang, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kailnya. Tarikannya sangat kuat dan benar saja. Ternyata seekor Ikan Mas dengan ukuran besarlah yang ia dapat. Toba pun terlihat sangat gembira, lalu membawanya pulang ke rumah. Toba yang kegirangan seketika terkejut melihat sesosok wanita cantik tepat dimana ia menaruh Ikan Mas tersebut. Toba sempat marah dan mempertanyakan Ikan hasil tangkapannya pada wanita itu. Dan wanita itu pun menjawab kalau dialah Ikan Mas yang tadi Toba tangkap. Karena Toba hidup sendirian, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama dengan satu syarat. Kalau nanti mereka punya anak laki-laki, jangan pernah beritahu dia kalau dia adalah anak dari seekor Ikan Mas. Toba pun menyetujuinya. Setelah bertahun-tahun bersama, akhirnya mereka dikaruniai anak laki-laki tampan bernama Samosir. Sampai datang saatnya, di mana sang ibu menyeru Samosir mengantarkan makan siang untuk ayahnya di ladang. Di dalam perjalanannya, Samosir sering sekali berhenti sejenak untuk sekedar bermain. Sampai ia lupa waktu. Toba yang merasa lapar dan lelah, akhirnya memarahi Samosir dengan kata-kata kasar. Bahkan, ia sempat menyebut Samosir dengan kata-kata, Dasar anak Ikan! Sang ibu pun mencoba menenangkan Samosir yang terlihat sangat sedih. Karena Toba sudah ingkar janji, akhirnya alam pun marah. Terlihat suara gemuruh air dan juga kilat menyambar di mana-mana. Sampai akhirnya, terjadilah banjir dan badai besar yang menenggelamkan sebagian wilayah di sana. Dan membuat sang ibu kembali berubah menjadi ikan mas. Tapi ini hanya cerita rakyat ya teman, kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Terima kasih telah menonton! Wewewe, ada yang habis panen durian nih. Otan bagi satu dong sob, kelihatannya enak. Hei, kamu jangan pamer kekuatan gitu deh! Masa buka duriannya digigit? Nanti kalau mulutmu terluka bagaimana? Kan susahnya di rumah sakit di tengah hutan gini. Otan becanda teman! Untuk membuka durian, orang mutan memang terbiasa membukanya dengan cara seperti itu. Kalian tenang aja, mulut primata ini cukup tebal loh. Jangan kan kulit durian. Kulit pohon pun bisa digigit kok. Tapi hanya untuk sekedar cari cemilan ya. Untuk membuka kulit durian bukanlah hal yang sulit bagi orang mutan teman. Lihat deh taring mereka yang cukup besar dan kuat. Ini jadi senjata yang ampuh untuk membuka kulit durian yang keras. Oh iya, primata besar ini memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa hebat loh. Bahkan menurut penelitian, gigitannya mencapai 600 PSI. Atau hampir 2 kali gigitan macan tutu loh. Keren kan Otan? Teman, Otan mau kenali nih saudara-saudaranya Otan. Mereka adalah orang utan Sumatera. Nama latinnya adalah Pongo Abeli. Mereka adalah orang utan asli Indonesia yang keadaannya paling terancam. Menurut data yang otan dapat, selama kurang dari 75 tahun terakhir, populasi orang utan Sumatera telah mengalami penurunan sebanyak 80%. Bahkan mereka masuk ke dalam kategori kritis teman. Istilah orang utan diambil dari bahasa Melayu, yaitu orang yang berarti manusia dan utan yang berarti hutan. Jadi orang utan itu adalah manusia yang hidup di dalam hutan. Nggak heran sih kalau mereka disebut orang utan, karena mereka memang memiliki kerabatan yang dekat dengan manusia. Bahkan 97% DNA mereka sama dengan manusia. Cakep! Walau sama-sama orang utan, tapi orang utan Sumatera dan Kalimantan memiliki beberapa perbedaan teman. Orang utan Sumatera punya tubuh yang lebih kecil dibandingkan saudaranya di Kalimantan. Orang utan Sumatera juga memiliki bulu berwarna coklat kemerahan, berbeda dengan orang utan Kalimantan yang memiliki bulu coklat kegelapan. Sementara bentuk wajah orang utan jantan yang memasuki fase dewasa, akan terdapat bantalan pipi dan kantung suara teman. Nah pada sobat otan yang ada di Sumatera, mereka memiliki bantalan pipi menggelambir ke bawah, sehingga wajah mereka terlihat lebih oval. Sementara sobat dari Kalimantan ini memiliki bantalan pipi yang melebar, sehingga terlihat lebih bulat. Secara habitat, mereka juga ditemukan berbeda teman. Orang utan Sumatera biasanya ditemukan di hutan dataran tinggi, sementara di Kalimantan mereka biasa hidup di hutan rawa gambut. Duh, gemas ya! Begini nih tinggal laku anak orang utan. Pastinya senang bermain dan gak mau jauh-jauh dari hidupnya. Ya, kalaupun jauh, mereka pasti langsung merenget untuk mendapatkan perhatian. So sweet banget sih! Orang utan berkomunikasi dengan cara mengeluarkan suara teman. Hanya saja suara yang dikeluarkan berbeda-beda dan memiliki arti tersendiri. Seperti komunikasi induk dan anaknya ini, mereka terbiasa menggunakan suara rendah atau biasa disebut kiss quick. Sedangkan untuk orang utan jantan, mereka biasa mengeluarkan seruan panjang yang keras, atau biasa disebut longgol. Biasanya sih, suara ini mereka gunakan untuk menarik perhatian orang utan betina. Tapi ada juga loh, orang utan yang bisa bahasa isyarat dan juga bahasa manusia. Salah satunya adalah otan, teman! Bucanda, bucanda! Tapi orang utan kan memang primata paling cerdas, jadi gak menutup kemungkinan kalau mereka bisa melakukan apa yang manusia lakukan. Wah, ada yang lagi mau boci nih! Alias, boboci yang... Walau di hutan, mereka juga punya kasur yang empuk loh. Kasur mereka terbuat dari tumpukan daun dan ranting yang disusun. Ayo sob, buat yang bagus! Biar makin nyenyak bobo siangnya! Saat menyusun sarang, sobat otan ini akan mencari daun dan ranting yang kuat sebagai fondasi. Setelah itu, baru deh kasih sedikit tambahan ranting kecil dan juga didaunan sebagai alas. Biasanya, orang utan tidak membuat sarang di pohon yang sedang berbuah, teman! Karena terlalu beresiko bertemu dengan satwa lainnya. Setiap harinya, sarang orang utan selalu berpindah tempat. Mereka tidak menetap dalam satu lokasi saja. Terima kasih telah menonton!